Umat Katolik memiliki tradisi istimewa untuk menghormati Bunda Maria, Ibunda Yesus. Bulan Mei menjadi bulan devosi atau didedikasikan khusus pada Bunda Maria. Sementara Oktober khusus untuk doa Rosario, sehingga bulan ini disebut Bulan Rosario. Berbeda dengan bulan Maria, penentuan Oktober menjadi bulan Rosario memiliki kisahnya sendiri. Dilansir dari Katolisitas, ini bermula dari pertempuran Lepanto, yakni pertempuran di Laut Ionia pada tahun 1571. Saat itu negara-negara Eropa yang bersatu dalam Liga Holy atau Holy League diserang oleh kerajaan Otoman. Agama Kristen menjadi genting dan terancam punah. Pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia kalah jumlah dengan pasukan Turki. Don Juan dari Austria, Komandan Armada Katolik, mendaraskan doa Rosario demi memohon pertolongan Bunda Maria. Seruan untuk berdoa Rosario dikumandangkan di seluruh Eropa. Tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama umat di Basilika Santa Maria Maggiore berdoa Rosario demi keselamatan para pasukan. Meski terlihat mustahil, tetapi pada akhirnya kemenangan ada di tangan pasukan Liga Suci. Paus Pius kelima pun menetapkan 7 Oktober sebagai peringatan Rosario. Kemudian Paus Gregorius ke-12 menetapkan 7 Oktober sebagai Hari Raya Rosario Suci. Doa Rosario hingga kini menjadi devosi yang kerap direkomendasikan para paus. Banyak santo maupun santa menjadikan doa Rosario sebagai doa favorit, termasuk santa Teresa dari Avila, santo Francis de Saleh, santo Alphonsus Ligori, santo Don Bosco, juga santa Bernadette. Dilansir dari laman Catholic Culture, Paus Leo ke-13 menyebut doa Rosario terdiri dari dua bagian tak terpisahkan. Meditasi tentang misteri dan pembacaan doa-doa. Sampai sekitar abad ke-15, ada ratusan misteri atau peristiwa yang menjadi bagian dari devosi ini. Kemudian misteri Rosario ditetapkan ada 15 peristiwa. Rosario sebenarnya adalah doa renungan atas misteri keselamatan. Dari saat Yesus mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus roh kudus. Dalam doa Rosario salamaria didoakan 150 kali, yakni 15 kali sepuluh kali salamaria. Setiap puluhan didahului oleh Bapak kami dan ditutup dengan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus, serta terpujilah Yesus, Maria dan Yusuf. Jumlah 150 berasal dari jumlah masmur. Mereka yang tidak dapat mendoakan 150 masmur karena tidak dapat membaca, diberi kesempatan mendoakan salamaria 150 kali. Supaya dapat dihitung dengan mudah, maka dipakai tali sembahyang atau tasbih. Dan sejak abad ke-13, khususnya karena kerasulan Ordo Dominikan, timbul kebiasaan merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Yesus sambil mendoakan Rosario. Peristiwa-peristiwa itu dibagi tiga, peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Dengan demikian muncul kebiasaan mendoakan Rosario dalam tiga tahap. Masing-masing terdiri dari 50 salam Maria. Pada tanggal 16 Oktober 2002, oleh Paus Yohannes Paulus II ditambahkan 5 peristiwa lagi yang dirangkai dalam peristiwa cahaya, khusus untuk merenungkan karya Kristus di dunia. Maka seluruhnya menjadi 20 peristiwa. Sembari mendaras salam Maria berulang-ulang, 10 kali para pendoa merenungkan salah satu misteri yang dirangkai dalam Rosario. Terima kasih telah menonton!